Halo semuanya Di video kali ini Aku akan Nge-review Tentang Sekolah aku Jadi aku tuh lagi Ikut yang namanya Integrasi Karena aku kan pindah ke Belanda Jadi kalau di Belanda itu Kita harus ikut namanya Integrasi atau Inburgring Nah, untuk Inburgring ini Ada Kita harus ujian Ada kalau Untuk zamannya aku sekarang Ada enam ujian Yang harus kita Selesaikan yaitu ujian Membaca, menulis Mendengar Berbicara Ujian kebudayaan Dan juga ujian Interview kerja Nah, jadi Pada intinya Ke enam ujian ini Disetting Bukan disetting Diminta oleh Pemerintah sini Agar kita lulus Ke enam ujian ini Sebenarnya untuk Biar kita itu Siap Untuk hidup Hidup di Belanda Nah Salah satu Yang very tricky Untuk belajar Bahasa Belanda Sebenarnya kita bisa belajar Sendiri di rumah Cuman kalau aku itu orangnya Aku lebih suka Belajar di sekolah Atau di tempat les Yang memang Aku itu Terekspos Oleh native speaker Yang ada disana Dan aku benar-benar Terstruktur Pelajaran-pelajaran Yang aku dapatkan Nah Kemarin itu Aku belajar Di yang namanya Kapabelta Ini Kapabelta Jadi Kenapa aku memutuskan Untuk nge-review dia Karena aku pikir Kapabelta ini Sekolah yang sangat bagus ya Dia sekolah yang Sangat besar Dan juga Dia itu Punya cabang Di berbagai kota Di Belanda Gitu Nah Aku sebenarnya Ketemu Kapabel ini Gak sengaja Jadi Waktu itu Aku searching Beberapa sekolah Lewat internet Dan Kapabel itu Adalah salah satu Yang ngerespon Aku yang paling Yang tercepat Gitu Jadi Aku tuh Kemarin Nyari sekolahnya Based on First come first First come first Ya pokoknya Yang datang pertama Itulah yang aku ambil Gitu kan Nah kebetulan Kapabel itu cepet banget Ngerespon Pertanyaan aku Lewat email Jadi akhirnya Aku putuskan Untuk join Sama Kapabel Dan ternyata Aku gak salah pilih Guys Jadi untuk kamu-kamu Yang lagi Bingung Cari sekolah Untuk Indur Haring Eksamen Untuk kursus Indur Haring Aku sarankan Banget Biar kamu itu Ke Kapabel Aja Nah disini Aku masih liat Websitenya Kapabel Jadi Di Kapabel Itu Disini Kamu bisa Dapat Indur Haring Tes Kamu bisa Tes Indur Haring Disini Ini adalah Yang akan Di ujiankan Gitu kan Nah Jadi Kamu bisa Tes-tes Disini Klik Ujian Ujian-ujian Nanti disini Ada Start Online Indur Haring Test Itu artinya Kamu Bisa Cek Sekalian disini Kamu itu Levelnya Udah Sampai Mana Tapi Yang pengen Aku Kasih Tahu Jadi Nah Dia itu Ada Beberapa Sih Nah Kalau Kita Aku tuh Pilihnya Waktu itu Indur Haring Itu Levelnya A2 Atau A2 Dia itu Murah Guys Jadi Aku klik aja Disini Jadi Nah Sekarang itu Pricenya Untuk 21 minggu Waktu itu Aku milih Yang ini 21 minggu 2 2 hari Dalam Seminggu Bayangnya Itu 1 5 4 8 Oke Nah Jadi Aku itu Dapet Kelasnya itu Yang Senin Kamis Tapi Sebenarnya Kita bisa Milih Request Ada Senin Rabu Atau Senin Kamis Tergantung Bagaimana Dia Tergantung Availability Cuman Aku Pengen Kasih Tahu Disini Kalau Kapabel Ini Bagus Banget Karena Pertama Aku Dapet Guru Yang Bagus Buda Gita Materi Materinya Bagus Buku Bukunya Juga Bagus Nanti Aku Liatin Buku Yang Aku Pakai Untuk Belajar Imbur Eksamen Nanti Aku Liatin Cuman Sekarang Aku Liatin Aja Harganya Dan Berapa Jam Belajarnya Atau Berapa Minggu Jadi Kalau Ini Menurut Aku Lumayan Murah Kalau Dari Sekolah Sekolah Yang Lain Udah Gitu Kalau Kita Masuk Kita Bakalan Dapet Tablet Tablet Yang Kayak Gini Let me Show you Tablet Nah Ini dia Tablet Yang Aku Dapat Yang 10 Inch Sorry Ya Pokoknya Beginilah Tablet Jadi Nah Jadi Coba Kita Buka Aja Jadi Dapat Tablet 10 Inci Dan Itu Bakalan Jadi Dimilik Kita Jadi Tablet Tablet Asus Nanti Aku Kasih Lihat Tablet Kayak Gimana Yang Aku Dapatin Dari Mereka Sekalian Dengan Buku Bukunya Tapi Yang Jelas Kapa Beltal Ini Sangat Bagus Sih Menurut Aku Makanya Aku Paling Review Udah Gitu Ditambah Satu Lagi Aku Itu Dapat Yang Namanya Tal Coach Nah Tal Coach Itu Jadi Dia Itu Fry Willi Hersberg Fry Hersberg Itu Orang Yang Bekerja Tanpa Pamri Jadi Gratisan Fry Willi Hersberg Apa Ya Sukarela Nah Jadi Biasanya Itu Pensionan Jadi Mereka Itu Pengen Aja Ngebantuin Orang-orang Yang Belum Bisa Bahasa Belanda Yang Belum Bisa Bahasa Belanda Belum Lancar Nah Mereka Ngebantuin Untuk Bisa Lancar Jadi Aku Dapat Seminggu Sekali Free Les Privat Sama Tal Coach Aku Selama Tiga Jam Dan Itu Saat Ini Aku Udah Selesai Sekolah Aku Di Kabupan Beltal Tapi Aku Dapat Masih Masih Dapat Asistensi Dari Tal Coach Ini Dan Tergantung Tal Coach Tapi Kalau Tal Coach Aku Dia Baik Banget Jadi Dia Pengen Tetap Ngebimbing Aku Sampai Aku Benar-benar Lancar Banget Bahasa Belandanya Jadi For As long As I Want Pada Intinya Gitu Oke Abis ini Aku Bakalan Ngasih Lihat Bentuk Buku-bukunya Bukunya Kayak Gimana Aku Dapet Dan Tablet Yang Aku Dapetin Itu Dari Kapabel Tapi Pada Intinya Memang The best Banget Sih Sekolah Ini Sekarang Aku Mau Liatin Inilah Tablet Yang Aku Dapetin Dari Kapabel Tal Asus Zenpet Yang 10 Inch Oke Ini Dia Tablet Sudah Gitu Bukunya Bukunya Itu Ada Dua Sebenernya Bukunya Itu Ada Dua Simpan Bukunya Itu Ada Dua Ini Buku Pertama Buku Pertamanya Dia Itu Dan Di Bukunya Itu Dapat CD Jadi Inch Kita Mau Belajar Lewat Komputer Sendiri Bisa Dia Pakai Delves Metode Delves Metode Ini Aku Kurang Paham Jadi Sistemnya Belajar Sendiri Bukunya Full Color Satu Buku Itu Ada Buku Pertama Ada Les Sampai Bab 16 Jadi Ini Benar Satihan Disini Ini Buku Pertama Nah Terus Dapat Lagi Satu Buku Buku Kedua Gitu Jadi Doxel Metode Disini Juga Ada CD Dan Sama Nah Buku Kedua Ini Lebih Susah Karena Ini Benar-benar Mempersiapkan Kita Untuk Belajar Benar-benar Gitu Ya Tuh Nah Ini Aku udah Hatam Semua Buku Ini Sebelum Ujian Di Buku Kedua Ini Ada Sampai Bab Kayaknya Bab 17 Kalau Gak Salah Bab 17 Ya Dromen Bab 17 Gitu Terus Selain Itu Setiap Kali Les Itu Bakalan Dapet Kayak Gini Jadi Ini Ini Tergantung Dosennya Sebenernya Cuman Kalau Aku Kebetulan Dapet Dosen Yang Baik Yang Bagus Banget Gitu Baik Juga Jadi Dapet Bagus Gitu Jadi Ini Itu Adalah Bahan Untuk Kalau Yang Ini Sebenernya Bahan Kulture Kan Salah Satu Yang Diujiankan Itu Budaya Nah Ya Jadi Salah Satu Yang Diujiankan Itu Adalah Tentang Kebudayaan Belanda Nah Ini Ada Beberapa Bab Ngasih Benar-benar Tentang Kebudayaan Belanda Gitu Kalau Ini Saat Ini Aku Kasih Contoh Tentang Upfooding And Undervise In Netherlands Jadi Tentang Pendidikan Gitu Ya Tentang Gimana Pendidikan Anak-anak Kalau Misalnya Mereka Kita Harus Tip-tipin Mereka Karena Rata-rata Kalau misalnya Ibunya Bekerja Harus Tip-tipin Tuh Di Babysit Gitu Kan Nah Disini Ada Semua Dan Termasuk Juga Ada Tes-tesnya Latihan-latihannya Disini Gitu Nah Terus Habis itu Aku juga Dapet Warden Lies Warden Lies ini Bisa Di Request Dengan Bahasa Apa Kalau Aku Mintanya Bahasa Inggris Jadi Warden Lies Netherlands Angles Jadi Ini Warden Lies Jadi List Kata-kata Yang Kata-kata Susah Yang Ada Di Tiap-tiap Bab Jadi List Dree Text Ain List Kata-sah Ini artinya Ada Lagi Ini adalah Extra Obdrah Jadi Ini tuh Extra Untuk Latihan Ini untuk Latihan Spreken Jadi Biasanya Ini kita Bakalan Ngobrol Saling Diskusi Saling Saut Menyaut Saling Nanya Menanya Dan Ini Yang kita Harus Isi Dan Ini terkait Dengan Si Bukunya Jadi Ini Di luar Buku Jadi Misalnya Ini Less 16 Tentang Tue Briefen Nah Ini tuh Dari Buku ini Jadi Kita buka Ke Less 16 Nah Tuh Tue Briefen Ya kan Jadi Ini tuh Adalah Extra Latihan Yang Nggak ada Di Buku Dan Akan Kita Dapetin Juga Nanti Dari Dosen Dari Gurunya Gitu Oke Itu Adalah Yang Bahan-bahannya Aku dapetin Dari Kapabeltal Dan Jadi Ini adalah Nilai Aku Ya Aku Nggak Nah Jadi Itu Aku Aku Sudah Ujian Ada Lima Gitu Cuman Yang Baru Keluar Nilainya Itu Baru Tiga Ini Gitu Lauster Itu Listening List Itu Baca Dan Kenis Nelan Samad Kapai Itu Adalah Untuk Kebudayaan Belanda Aku Masih Ada Lagi Dua Ujian Yang Belum Keluar Hasilnya Doin Aku Ya Mudah-mudahan Lulus Amin 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 Oh Ya Sekian Aja Oh Ada Lagi Satu Sorry Aku Mau Tau Sering Terlupakan Ujian Ini Orientasi Of The Netherlands Arbeitsmark Jadi Aku Dapat Modul Ini Dari Dosen Aku Dari Buru Aku Jadi Disini Ada Aku Bisa Baca Sendiri Karena Memang Untuk Ujian Ini Memang Diharuskan Kita Yang Bikin Sendiri Tanpa Bantuan Orang Lain Gak Boleh Nyontek Dibantu Nama Orang Bikin Jadi Yang Bisa Dilakukan Oleh Guru Kita Hanya Ngasih Tuntunan Untuk Latihan Bikin Ini Sendiri Itu Aja Dapat Ini Juga Jadi Dan Nanti Ujian Terakhir Itu Ujian Speaking Dengan Ujian Speaking Bersama Dengan Staff Staff Dari Duo Kita Bilangnya Jadi Interview Terakhir Dan Itu Interview Layaknya Kita Di Interview Kerja Oleh Calon Employer Kita Oke Segitu Aja Kayak Udah Kelamaan Terima kasih Yang udah Nonton Jangan Lupa Di Like Comment And Share Like And Comment Aja Dan Di Subscribe Tunggu Video Video Selanjutnya Video Perjalanan Hidup Aku Di Melanda Oke Dadah Tunggu Lama Ki Di Lama Tunggu B Lama Is Di C Terima kasih.